Sistem L-Style Mereka juga ada yang pakai Ring Lock Tapi hari ini saya akan mendemokan Untuk yang Champagne Lock Kedua, kita ada yang Dari Fit atau Cosmo Oke, dia sistem Click Nanti saya juga akan perlihatkan Caranya gimana Dan untuk sistem yang ketiga adalah Kalau orang biasa ngomong adalah Sistem yang lebih tradisional Oke, jadi dulu Sebelum adanya L-Style atau Cosmo Sistemnya adalah sistem tradisional Dimana flightnya cuma menyelip ke dalam Chefnya Oke, kita mulai dari L-Style dulu Oke L-Style ini, dia juga menggunakan Sistem Slip Kayak gini, ya Cuman bedanya adalah L-Style ini menggunakan yang namanya Champagne Lock Seperti yang kalian lihat di tengah ini Ini adalah Champagne Lock Gunanya adalah supaya chef dan flightnya Itu lebih Lebih rapat ketika dipasang, oke Biasanya setiap pembelian chef dari L-Style Oke, contoh Kayak chef saya sendiri ini L-Style Carbon yang silent Semuanya biasa pasti datang dengan yang namanya Champagne Lock Bentuknya kayak begini, ya Dia kayak topi kecil Oke, pemasangannya dengan cara begini Oke, jadi disini ada lubangnya Terus ditekan sedikit Nah, udah, dia masuk Setelah itu Langsung ini diselipkan ke dalam Nah, ini Ujung chefnya sama topinya ini akan menyatu Supaya dia Lebih Kenceng, ya Ya, ini adalah sistem chef sama flight Buat L-Style Oke, moving on Kita sekarang ada Yang dari Cosmo Oke Ini satu contoh Ini chef slim, ya Dengan flight-nya Mereka ini pakai sistem click Dan sistem ini mungkin dianggap Paling simple dan paling gampang Untuk digunakan Karena dia hanya sekedar Dimasukin Klik Nah, itu Kalau kalian dengar ada suara click-nya Nah, gitu Dia click Udah, selesai Memang Antara L-Style dan Cosmo Cosmo memang Kemungkinan Flight-nya copot dari chef itu Lebih minimal, ya Soalnya dia menggunakan sistem click Oke Ketiga Ini adalah Sistem yang paling tradisional di dunia darts Oke, ini kalau kalian lihat Dia tidak pakai sistem click Tidak pakai sistem lock Dia hanya menggunakan sistem slip Oke Nah, gitu Memang dia dibuat lebih rapat, ya Tadi saya nyambutnya agak susah Soalnya Karena dia tidak ada lock Atau tidak ada click Dia dibuat lebih rapat Jadi biasanya ini dart kayak gini Tinggal dislippin aja Kedalam Kayak gini Ya Yang saya kasih lihat ini adalah Merak dari Haros Haros ini dari Inggris Biasanya Merak lain yang menggunakan Sistem tradisional kayak begini Adalah salah satunya Target Gitu Untuk semua one darters Yang mungkin baru mulai mau main dart Atau lagi lihat untuk beli set dart pertamanya Saya cuma mengingatkan Kalau misalnya membeli suatu shaft atau flight Saya selalu sarankan untuk membeli merek yang sama Jika membeli shaft L-Style Belilah flight L-Style Soalnya mereka semua itu sudah dibuat dan desain Supaya cocok Kayak misalnya shaft Cosmo Tidak mungkin bisa pakai flight dari L-Style So Cosmo shaft harus pakai Cosmo flight Gitu ya Sama juga dengan yang tradisional Kita selalu sarankan untuk membeli Merk shaft dan flight yang sama Oke Kurang lebih untuk sekarang Itu aja Dari OneDarts Semoga tutorial ini bisa membantu Para darters yang sedang latihan Dan lagi sedang asik Main dart untuk pertama kalinya Thank you Sampai jumpa